Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat podcast, senang sekali kita kembali berjumpa dalam podcast Buka Tutup Susel 1 bersama saya Noli Velayati dan hari ini Susel 1 berkesempatan untuk ngobrol bareng salah satu anggota DPRD Kota Makassar yang saat ini duduk sebagai Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar sudah hadir di kantor Susel 1 Bapak Kas Rudi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar Pak Dewan? Alhamdulillah Nah hari ini kita akan ngobrol bersama Bapak Kas Rudi yang juga Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar membahas tema pro kontra penerimaan peserta didik baru atau PPDB di Kota Makassar yang baru saja kemarin dilaksanakan namun sebelumnya kita mau ngobrol seputar perjalanan karir politik dari Pak Dewan sendiri mungkin bisa diceritakan awal mula terjun ke dunia politik itu seperti apa Pak Dewan? Jadi saya kebetulan memang dekat dengan Partai Girindra kebetulan saya dari Partai Girindra saya tadi nama saya sudah diperkenalkan saya kemarin dekat memang dengan para petinggi-petinggi Girindra diajak masuk ke Girindra bergabung diajak menjadi caleg untuk Panaku Kamanggala dalam diri-petinggi Girindra terpilih di 2019 luar biasa sekarang saya ditempatkan sama Partai saya 2 tahun terakhir ini 2 setengah tahun terakhir ini di Komisi D Komisi D teman-teman bilang Komisi Air Mata namanya kenapa dibilang Komisi Air Mata Pak Dewan? karena mulai dari lahir sampai sekolah diurus semua jadi memang semua keluhan-keluhan dari masyarakat ditampung lah ya di Komisi D bukan ditampung di Komisi D, diselesaikan oh diselesaikan jadi tugasnya ada namanya disana itu menyelesaikan masalah tanpa masalah oke jadi itulah tugas dari anggota Komisi D menyelesaikan masalah tanpa masalah jadi bukan hanya semua keluhan-keluhan masyarakat itu ditampung ya Pak Dewan tapi semuanya kita dengarkan dan juga diselesaikan semua diberikan solusi karena namanya juga bidang kesejahteraan rakyat jadi rakyatnya harus sejahtera ya Pak Dewan ya satu sedikit saya mau koreksi sedikit saya masalah pro kontra tadi dengan PPDB PPDB kan penerimaan peserta didik baru ada pro kontra masalah-rasanya kami di Komisi D itu sudah mendengar oke adanya pro ini yang banyak oke nanti akan kita bahas seperti apa pronya ternyata tidak ada kontra di Komisi D jadi sebentar kita akan bahas sama sahabat-sahabat podcast yang ada di rumah nah berarti ini kalau kemarin kan langsung Pak Dewan mencalonkan terpilih berarti sudah kurang lebih hampir lima tahun ya Pak Dewan hampir lima tahun di awal saya dipercaya sama partai saya di Komisi A dua tahun setengah ini terakhir ini saya dipercaya di Komisi D Komisi D baik nah bisa diceritakan mungkin Pak Dewan alasannya memilih partai Greenra selain tadi yang sudah disebutkan kalau memang Pak Dewan sendiri ini banyak mengenal petinggi-petinggi dari partai Greenra itu sendiri ya jadi kami berpartai itu paling tidak selain mengenal orang yang paling penting itu visi dan visi partai itu latar berakan terbentuknya partai itu apa keinginannya untuk masyarakat masyarakat tentang partai Greenra dan saya melihat di Greenra itu ada semua tentang kesejahteraan tentang bagaimana caranya membuat masyarakat itu menjadi senang membuat masyarakat menjadi bahagia itu ada di Greenra makanya saya kemarin itu memutuskan untuk berada di partai Greenra jadi memang cocok ya Pak Dewan ya visi misi yang ada di partai dengan yang Pak Dewan sendiri yakini itulah juga yang menjadi alasan kenapa memilih partai Greenra sebagai kendaraan politik ya Pak Dewan ya nah ini kan Pak Dewan sudah hampir kurang lebih lima tahun menjadi anggota DPRD Kota Makassar nah mungkin bisa diceritakan suka duka menjadi seorang politisi dan wakil rakyat itu seperti apa Pak Dewan jadi saya melihat jadi anggota DPRD itu sebenarnya tergantung kita melihat kalau kita membuat dia duka itu banyak dukanya sebenarnya tapi kalau kita melihat bagaimana caranya rakyat kita membantu rakyat kita supaya dia bahagia itu rasa senang muncul akhirnya duka itu hilang jadi kalau menurut saya DPRD itu menjadi anggota DPRD itu lebih banyak senangnya kalau kita melihat warga kita senang semua aspirasinya bisa kita selesaikan dengan komunikasi semuanya bisa senang jadi itu kesenangan-kesenangan itu yang muncul akhirnya kami melihatnya bahwa menjadi anggota DPRD itu ya senangnya lebih banyak kalau saya pribadi jadi menurut saya dukanya hampir tidak ada karena saya menyelesaikan masalahnya warga kita membantu memfasilitasikan kami ini wakil wakil dari rakyat jadi kami menjabatani antara rakyat dengan pemerintah nah kalau itu jembatannya bagus Alhamdulillah tercapai aspirasinya otomatis kami puas ada kepuasan tersendiri jadi kembali lagi ini bagaimana pola pikirta ini melihat ya Pak Dewan kalau kita melihatnya banyak dukanya ya berarti memang banyak dukanya tapi kalau kita menganggap semuanya ini sebagai suka dan kita juga ikhlas semuanya melakukan untuk masyarakat ya berarti akan banyak sukanya ya Pak Dewan tapi selama kita duduk ini Pak Dewan sebagai anggota DPRD Kota Makassar bisa dijelaskan mungkin tantangan terberata jadi seorang wakil rakyat itu seperti apa? jadi begini ya kami itu kan namanya saja jembatan pastikan ada tantangan ada cepat tercapai ada tidak nah ini yang menjadi tantangan buat kami Alhamdulillah komunikasi kami dengan pemerintah selama ini cukup bagus jadi semua aspirasi yang kami datang pada saat kita reses maupun kami datang berkunjung rumah masyarakat itu aspirasi itu kami bawa ke pemerintah Alhamdulillah bisa direalisasikan dengan baik itu yang menjadi tantangan itu tadi kalau komunikasi kami kurang bagus dengan pihak pemerintah akhirnya aspirasi-aspirasi masyarakat itu menjadi terhambat juga nah tapi kalau saya melihat sekarang ini pemerintah cukup bagus cukup respon kerjasama saja dengan DPRD cukup bagus akhirnya aspirasi dari masyarakat itu banyak tersalur dan terselesaikan dengan baik tadi Pak Dewan mengatakan bahwa yang paling penting itu komunikasi dan sekarang Alhamdulillah komunikasi antara wakil rakyat ke pemerintah itu lumayan sudah baik cukup bagus ya Pak Dewan tapi kenapa ini Pak Dewan kenyataan yang terjadi di lapangan ini masyarakat masih banyak mengeluhkan kalau aspirasinya ini belum ada yang bisa diselesaikan oleh wakil rakyatnya oh tidak itu mungkin segelintir di masyarakat yang mengatakan itu tapi sebagian khusus di DAPIL saja itu saya melihat pada saat kami reses misalnya kan kami ini biasa mengetahui suara-suara sumbang dari masyarakat itu pada saat kami reses pada saat kami reses itu Alhamdulillah setiap kami reses berbeda-beda aspirasinya artinya reses kami yang terdahulu itu terrealisasikan berarti oke nah biasanya kan kami masyarakat begini pada saat mereka kasih aspirasi kami kalau tercapai atau tersalurkan itu mereka tidak sampaikan ke kami nah tapi pada saat kami ketahui ini bahwa kami datang lagi dengan aspirasi yang lain artinya aspirasi sebelumnya itu terrealisasi oke baik jadi dengan adanya reses itu juga bisa menjadi tolak ukur ya Pak Dewan ya kalau misalnya keluhannya masih sama berarti aspirasinya tidak tersalurkan dan tersampaikan tetapi yang terjadi di lapangan saat ini aspirasi yang disampaikan itu berbeda-beda dengan kata lain berarti yang sebelum-sebelumnya sudah dapat diselesaikan dengan baik ya Pak Dewan ya nah bagi kita begitu kalau sempurna aspirasi itu tersalurkan dengan baik biasanya tidak sampaikan ke anggota Dewannya nah kami juga tidak tahu ini oke nah tapi kami merasa bahwa pada saat kami reses disitu itulah momen yang bisa kami ketahui kalau aspirasinya masih sama otomatis kan tidak tersalur yang kemarin tapi kalau aspirasinya berbeda lagi otomatis kan tersalur itu aspirasi yang kemarin yang bisa kami lihat nah jadi inilah lagi kembali lagi Pak Dewan pentingnya komunikasi masyarakat juga kalau misalnya aspirasita ini sudah kita rasa terpenuhi ini ada baiknya kita sampaikan ke anggota Dewan tak ke wakil rakyat tak gitu jangan cuma sekedar keluhan tak saja yang disampaikan ya biar wakil rakyat juga tahu ternyata ini sudah tercapai bahkan saya sendiri memang menyiapkan rumah aspirasi begitu baik di dapil saya saya memang menyiapkan itu jadi kalau ada masyarakat atau warga saya di dapil saya yang ingin menyalurukan selain reses ini di luar reses kan reses itu kami lakukan di tiap triwulan maksudnya tiga tahun dalam sekali eh tiga kali dalam setahun kami merasa agak mepet juga agak kecil momennya jadi kami menyiapkan rumah aspirasi untuk masyarakat kita setiap saat kami menerima walaupun saya tidak ada ada anggota saya disana yang menerima aspirasi-aspirasi kira-kira apa menjadi keluhan betul karena begini menurut saya kalau kita ada komunikasi bisa menyelesaikan sedikit masalah yang dirasakan masyarakat itu menurut saya jadi kalau kita walaupun itu belum terrealisasi tapi dengan komunikasi yang baik artinya permasalahannya sedikit terobati jadi tidak perlu ini tunggu dulu resesnya ya Pak Dewan ya sudah ada rumah aspirasi jadi kapan saja untuk sahabat-sahabat podcast khususnya yang ada di dapil Bapak Kas Rudi Pak Dewan kita mungkin bisa langsung menyalurkan aspirasi apa yang mengganjal ini di hatita yang perlu disampaikan ke pemerintah melalui wakil rakyat tak nah kalau boleh tahu ini rumah aspirasi tak ada di mana Pak Dewan kalau saya yang saya pakai juga posko menangan kemarin itu adanya di Tadopuli Raya Utara nomor 1 kalau di teman-teman di dapil saya khususnya yang ada di Panagukan Manggala hampir semua mengetahui daerah Dulhumas berhasil saya jadi kalau ada warga khususnya Panagukan Manggala silahkan mendatang karena saya percaya bahwa komunikasi yang baik bisa menyelesaikan masalahnya walaupun itu sedikit nah jadi kembali lagi komunikasi kita harus diperbaiki ya teman-teman podcast baik kita masuk ke tema kita malam hari ini kan Bapak Dewan saat ini sebagai wakil ketua Komisi D bidang kesejahteraan rakyat yang di mana salah satu mitranya yaitu Dinas Pendidikan ya Pak Dewan yang kemarin juga ini banyak sekali dikeluhkan ini masalah PPDB tapi sebelum kita bahas masalah PPDB sebenarnya nah di Dinas Pendidikan itu sendiri masalah apa saja yang banyak dikeluhkan selain PPDB Pak Dewan jadi kalau kami di Komisi D selaku mitra kerja Dinas Pendidikan hampir sebenarnya yang menjadi keluhan ini itu pada saat datangnya PPDB itu penerimaan peserta didik baru kami di DPRD bersepakat semua teman-teman di Komisi D itu untuk menerima aspirasi yang ada dari masyarakat tentang keluhan-keluhan kalau terjadi ada keluhan dengan PPDB karena di Dinas Pendidikan memang itu disitulah anunya kalaupun ada keluhan-keluhan lain itu interen biasanya tapi yang banyak ini memang kalau terjadi di PPDB kami sudah membuka itu dan Alhamdulillah setelah selesai PPDB ini kami satu pun tidak ada menerima itu makanya kami juga melihat sebenarnya tidak ada pro kontra itu tentang PPDB yang adanya pro pro itu seperti apa Pak Dewan jadi kan begini kami melihat pembuktian kalau kita mau melihat kan harus ada di hitam di atas putih ada keluhan itu tidak ada keluhan jadi kamu mau bilang kontranya di mana karena tidak ada keluhan nah ini pada kesempatan ini juga boleh tidak saya ucapkan boleh silahkan Pak Dewan jadi pada kesempatan ini alhamdulillah PPDB kita tahun 2023 ini lebih baik dari kemarin di awal saya bermitra dengan di tahun 2022 kemarin di awal saya bermitra dengan Dinas Pendidikan alhamdulillah tahun 2023 ini lebih baik dari kemarin prosesnya cukup bagus cukup terbuka itu juga berkat program pemerintah program wali kota kita yang mencanangkan bahwa semua anak harus sekolah dan didukung oleh Dinas Pendidikan Alhamdulillah lewat program itu semua anak sekolah semua anak kota Makassar harus sekolah Dinas Pendidikan menjawarkan itu dengan lebih baik lebih bagus memberikan kita pemahaman-pemahaman di DPRD karena kita sebagai mitra tentang bagaimana caranya pemerintah penerimaan murid perserta didik baru itu PPDB lebih baik dari tahun kemarin dan terbukti bahwa semua anak kita yang ada di kota Makassar itu sekolah dan tertampung cuma mungkin ada beberapa yang menjadi sedikit apa kekurangan bahwa sebenarnya di masyarakat kita juga sebenarnya karena kurangnya sosialisasi baik itu dari kami maupun Dinas Pendidikan Kota Makassar mewakili pemerintah mungkin kurang sosialisasi bahwa sekolah kita itu di baik itu SD maupun SMP itu tidak ada lagi yang unggulan sebenarnya karena kita di Makassar itu memakai sistem sonasi kalau memakai sistem sonasi otomatis bukan lagi unggulan kecuali dia seleksi dengan tes apa segala macam itu ada unggulan itu tapi kalau dengan sistem sonasi yang dipakai yang besarnya kotanya besar artinya bukan lagi unggulan sebenarnya nah itu yang perlu kita kasih pemahaman ke masyarakat bahwa sekolah di Makassar itu sekolah negeri SD maupun SMP di Makassar itu bukan lagi sekolah unggulan sebenarnya jadi semua sudah diseterakan itu yang kurang mungkin sosialisasi sehingga ada terjadi mungkin kecil tapi kecil ini ada yang terjadi rata-rata warga kita menginginkan sekolah di satu tempat yang sama nah misal saya menyebut saja SMP 6 misal SMP 8 misal itu warga kita orang tua siswa calon orang tua siswa berbondo-bondo mau sekolahkan anak-anaknya ke sana nah sementara jalurnya jalur sonasinya jauh dari rumahnya nah itu yang membuat sedikit apa namanya sedikit masalah sebenarnya nah tapi berkat kerjasama kami dengan dinas pendidikan bahwa semua anak sekolah mau sekolah kami berikan pengertian kepada orang tua siswa bahwa semua ini tapi person-person kita berikan pengertian tidak menyeluruh yang mau sekolah tapi tidak keterima terus kotanya cuda full akan dikasih pengertian bahwa semua sekolah itu sama jadi silahkan Miki masih banyak sekolah kami yang masih kosong yang dekat-dekat dari rumah saya kan di Dapil saya ada beberapa kelurahan itu yang tidak ada SMP-nya nah jadi memang kasihan memang dia kalau disonasi memang dia tidak cukup kalau dia ukur sonasi dia lewat jalur sonasi tidak cukup sementara kalau dia mau lewat jalur non-sonasi juga mungkin keterampilan atau keahliannya tidak ada hanya tidak lurus tapi mau sekolah jauh SMP 6 misalnya nah itu saya bilang banyak sekolah yang ada di dekat-dekat situ yang bisa semuanya kalau kayak saya Dapil saya Pampang maupun Pana Ikan dia mau sekolah di SMP 8 misalnya tidak keterima bisa ke 5-2 bisa ke 2-3 atau kayak yang dari Borong sana bisa ke 13 atau dari Antang sana ada 19 ada 17 bisa lah kita akomodir tapi itu dengan komunikasi nah ini mungkin satu pembelajaran buat kita untuk dinas pendidikan Kota Makassar ke depan paling tidak kita sosialisasikan ini bahwa semua SD negeri maupun SMP negeri itu sama semua sudah disetarakan jadi sudah tidak ada lagi yang unggulan semuanya menjadi unggulan karena istrinya sonasi nah cuma nanti kami dengan dinas pendidikan akan melakukan bagaimana sekolah kita setara memang ada satu sekolah kelebihannya dibanding sekolah yang lainnya misalnya mungkin AC tidak ada punya AC dengan sekolah yang baru ini ini yang kami akan kerja nanti dengan tahun menanggaran ini nanti mungkin kami kerja supaya bisa kayak SMP-SMP yang ada dekat-dekat yang dianggap unggulan itu bisa sama paling tidak ada gedung labnya misalnya ada AC misalnya ada komputernya itu yang itu yang membedakan sebenarnya juga ini kami sudah meminta kepada dinas pendidikan sebenarnya bahwa pengajar atau pendidik kita paling tidak di rolling yang adanya tadi di sekolah unggulan menurut warga itu sekolah unggulan padahal semuanya sama saja itu gurunya kita rolling nanti nah itu keinginan kita supaya tidak ada lagi di stigma masyarakat kita di stigma warga kita bahwa ini unggulan jadi ini juga salah satu bentuk bahwa keseteraan sudah dilaksanakan dilakukan dari sisi anu sebenarnya penerimaan sudah setara sebenarnya karena dalam sistem sonasi cuma mungkin kami mengakui dan mungkin juga dinas pendidikan juga merasakan bahwa memang ada sedikit apa namanya sedikit apa namanya kalau perselisihan sedikit selisih antara sekolah yang dianggap dianggap unggulan itu dengan sekolah yang biasa mungkin dari sisi AC misalnya mungkin dari sisi lab misalnya dari sisi fasilitas tapi kalau gurunya kami sudah kalau itu kan terkait anggaran tadi mungkin kami kebetulan saya juga dibanggar nanti akan fokus ke situ bagaimana caranya menyinggung soal anggaran ini Pak Dewan bagaimana ini dukungan anggaran untuk pelaksanaan PPDB sudah maksimal kah kalau untuk PPDB-nya penerimaan kan kalau kita bicara PPDB itu kan kepanjangan dari penerimaan peserta didik baru berarti penerimaan yang kemarin kami support kami sebagai mitra dengan dinas pendidikan kami support baik itu anggaran maupun apa yang dibutuhkan kami support cuma itu tadi kembali lagi saya bilang harus kita memang karena ini sistemnya sonasi kita harus seterakan ini sekolah kita itu kan sudah cukup bagus masuknya anak-anak sekolah kita cuma dari sisi sekolahnya ini yang oke berarti dari fasilitas sekolah nah seperti apa itu Pak Dewan dukungan untuk anggaran untuk sekolah-sekolah terutama untuk fasilitas sekolahnya seperti apa itu tadi kami kebetulan saya dibanggar juga karena kami melihat memang ada antusias masyarakat masih di stigma di kepalanya bahwa masih ada sekolah-mulang kami merasa satu masalah disitu bahwa tempat fasilitas ini kita harus sebatakan tapi kan begini anggaran kita di Kota Makassar itu terbatas di Dinas Pendidikan oleh karenanya mungkin kami perlahan-lahan paling tidak kalau AC-nya di sana yang dianggap sekolah-unggulan itu 5 oh mungkin di sekolah sini mungkin ada dikasih 2 gitu kami coba yang jelasnya kami akan sempurnakan ini bagaimana caranya supaya distik masyarakat tidak ada lagi sekolah-unggulan baik nah tadi juga dikatakan Pak Dewan kalau semua sekolah itu sudah setara ya Pak Dewan sudah mensosialisasikan kepada orang tua-orang tua kalau semua sekolah itu sama saja tidak ada lagi yang unggulan kalau misalnya ada orang tua yang ini memasukkan anak yang dianggap sekolah unggulan dan berprestasi mungkin sonasinya bukan di wilayah mereka diberikan pengetahuan bahwa kembali ke sonasita karena yang sekolah ada di sonasita itu juga unggulan tapi kenyataannya yang terjadi ini Pak Dewan ada saja calok yang menawarkan bahwa anaknya bisa masuk ke sekolah yang dianggap unggulan nah apakah di PPDB tahun ini ada ditemukan kasus yang seperti itu kalau saya tentu kami bersepakat di Komisi D itu menerima peluhan bahkan kami sempat berbicara di beberapa media bahwa di Komisi D itu menerima peluhan kalau ada sampai berakhir ini akhirnya tidak ada cuma begini saya memang ada kekurangan kekurangan kita saya sebagai mitra pengawas binas pendidikan satu kekurangan kita itu mungkin itu tadi kurangnya sosialisasi terhadap bahwa sekolah kita itu sama karena sistemnya insonasi itu yang kurang nanti ke depan mungkin kita perbaiki tapi kalau untuk khusus penerimaan sudah bagus kalau soal calok-calok itu saya tidak mendengar ada ada keluhan-keluhan bahwa ada yang bisa menjanjikan itu kami tidak dengar tapi ada dari orang tua siswa bahwa ada yang bisa saya sudah bilang harusnya juga kemarin itu di awal penerimaan itu itu juga yang menjadi pesan kami nanti di dinas pendidikan sebagai perwakilan pemerintah atau wali kota mungkin pada saat penerimaan di awal menginstruksikan bahwa tidak ada yang begitu tidak bisa lewat jalur-jalur begitu kalau sosialisinya pasti duduk dan kalaupun tidak ada jalur prestasi lain yang di anak tapi kalau pun tidak yang jelasnya inti dari semua itu sebenarnya kan ada perukuran pemerintah yang menyatakan bahwa semua anak harus sekolah jadi jangan dikhawatir sebenarnya harusnya masyarakat itu paham itu bahwa semua anak harus sekolah kewajiban kami lah di DPRD maupun dari pihak pemerintah untuk menyekolahkan anak kita ini jadi kewajiban kita ini menyekolahkan anak ini jadi kalau silimpumannya dia tidak terima di jalur sonasi maupun di jalur non-sonasi kami di DPRD maupun apa namanya dinas pendidikan seperti perwakilan pemerintah kota itu kewajiban untuk menyekolahkan ini anak anak kita jadi tidak ada yang ini harus dipahami cuma di awal itu mungkin kurangnya sosialisasi sehingga masih ada orang tua siswa yang memakai itu kan begini sebenarnya kalau orang tua siswa tidak memakai jalur itu otomatis yang namanya calok itu kan tidak ada tergantung sebenarnya orang tua siswa kalau tidak ada dia tidak memakai jalur itu dia tidak paksakan sekolah di sekolah unggulan itu yang menurut dia pasti kan tidak ada namanya calok nanti ada namanya calok kalau ada yang memakai jasa itu kan begitu nah inilah yang mungkin sedikit perlu dibenahi nanti di 2024 bahwa tidak ada namanya sebenarnya calok karena semua anak-anak kita itu semuanya harus sekolah kami mengupayakan itu kami mekerjasama dengan apa namanya sekolah-sekolah swasta juga jadi kami beberapa dinas pendidikan itu cukup aktif jadi kami berterima kasih juga kepada dinas pendidikan ini karena aktif juga kalaupun dia full di sekolah negeri bisa kami sekolahkan di sekolah swasta karena ada kerjasama jadi kami intinya ini semua anak harus sekolah jadi ini yang perlu dibahas di stigma kepala orang tua siswa kita bahwa semua anak harus sekolah jadi otomatis tidak ada lagi yang namanya calok karena buat pikiran tentu saja kalau tidak lulus di sini saya pergi menghadap ke dinas pendidikan misalnya kan atau ke kami menghadap bahwa anak kami ini tidak sekolah dan mau sekolah nah kami sarankan oh ini ada sekolah kami di SMP yang dekat rumahnya misalnya yang masih kosong nah kita sedorkan ini ada sekolah mau sekolah tidak di sini itu cuma orang tua kita orang tua siswa kita biasa memilih-milih sekolah ini yang ini yang perlu kita masih ini yang masih menjadi PR masih menjadi PR baik nah walaupun ini Pak Dewan untuk kita sendiri yang duduk di komisi D tidak menerima keluhan-keluhan itu tidak mendapati adanya calok tapi tidak bisa dipungkiri kalau calok dan istilah lewat jendela itu masih menjadi keluhan di masyarakat Pak Dewan nah menurut Pak Dewan sendiri untuk dinas pendidikan sendiri responsifkah tidak dinas pendidikan untuk mengatasi keluhan itu jadi begini kami kan bermitra ini jadi mungkin selaku mitra selain mengawasi juga kerja-kerja dinas pendidikan kami juga harus mengetahui apa yang diperbuat baik itu anggaran maupun program-program yang dia lakukan itu harus kami ketahui karena ada namanya monitoring yang kami lakukan jadi PRD kalau calok itu tadi yang saya bilang calok itu muncul karena adanya yang memakai jasa itu kalau tidak ada yang memakai jasanya tidak muncul namanya calok sebenarnya itu kata calok itu karena kita pakai jasanya tidak begitu tapi kalau kita tidak memakai jasanya tidak ada calok ini kalau dipahami masyarakat kita bahwa semua anak harus sekolah program itu kan program pemerintah kota-kota melalui pisi-misinya bahwa semua anak harus sekolah jadi menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk menyekolahkan anak kita jadi tidak ada lagi alasan untuk tidak lagi sekolah jadi dimana lagi jalan untuk memakai calok sebenarnya karena sekolah naik tak ini pasti dipastikan oleh pemerintah melalui dinas pendidikan dipastikan bahwa dia ini anak harus sekolah kalaupun sekolah kita negeri kita karena keterbatasan sekolah itu ada disiapkan kerjasama antara dinas pendidikan dengan sekolah swasta jadi tidak ada yang berjalan tidak sekolah kalau sekarang ini dengan program pemerintah semua anak harus sekolah jadi buat apa lagi kita mau memakai calok buat apa lagi kita mau lewat jendela lewat palpun ada orang bilang lewat palpun buat apa lagi program pemerintah ini kewajiban janji-janji dia pada saat kampanye visi-visi dia pada saat kampanye bahwa semua anak harus sekolah jadi kenapa kita mau terbeban ada sekolah cuma itu tadi karena stigmanya cerahkan bahwa masih ada sekolah unggulan itu padahal sebenarnya untuk saat ini di kota Makassar semua sekolah sedang diusahakan untuk disetarakan Pak Dewan ya jadi tidak ada lagi yang namanya unggulan jadi semua sekolah sama saja semua sekolah bagus ya semua sekolah pastinya mendidik anak-anak kita untuk menjadi penerus-penerus yang berguna bagi Nusa dan juga bangsa ya Pak Dewan ya baik Pak Dewan tadi juga kita katakan bahwa PPDB di tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya nah bagaimana optimisme bagi PPDB tahun depan bisa lebih baik lagi kah kalau kebetulan saya masih di 2024 nanti itu bulan 7 masih di komisi day insya Allah Alhamdulillah kemungkinan kami masih sehat semua ya insya Allah kemungkinan juga teman-teman yang di komisi day itu terpilih di kembali amin insya Allah Pak Dewan termasuk saya kalau kita doakan terpilih kembali karena kami akan dua kali pasti lebih baik dari yang kemarin karena kami sudah tahu ini kenapa saya optimis di 2024 itu lebih baik karena masalah yang di 2022 masalah yang di 2023 kami kami sebenarnya tidak bilang tidak ada masalah ada masalah tapi kami bisa minimalisir jadi semuanya masalah bisa diselesaikan tanpa masalah ya Pak Dewan bisa minimalisir tapi yang kenapa saya bilang optimis saya 2024 lebih bagus karena itu tadi kami sudah jalani di 2022 pertama kami pindah di komisi day di 2023 kami sudah jalani juga kami tahu masalah-masalahnya pasti kan kalau kita mau perbaiki otomatis masalah-masalah yang ada di 2022 2023 kami kan pasti selesaikan dengan baik karena itu menjadi masalah dan kemungkinannya 2024 itu pasti makin baik pasti akan kami tanamkan kembali sebagai orang tua siswa bahwa semua anak harus sekolah dan juga kami mengusahakan bersama pemerintah meladui DPRD karena kami penganggaran kami mengusahakan bahwa sekolah kita itu paling tidak disetarakan terus guru-gurunya juga itu yang paling penting di dalam kita karena di kepalanya guru-guru kita itu masih ada yang mengajar sebenarnya kalau menurut saya guru-guru kita itu bukan mengajar lagi namanya tapi apa Pak Dewan mendidik mendidik baik tidak kalau dia mendidik artinya dia bisa mengajar dia bisa membawa anak-anak kita untuk ke arah yang lebih baik baik karena saya juga lihat statementnya Pak Ketua pendidikan adalah jendela masa depan oleh karenanya saya harap guru-guru kita itu menjadi pendidik lagi pengajar dan terus terang kami coba membahas nanti akan membahas nanti dengan dinas pendidikan bagaimana caranya guru-guru kita itu sesuai dengan job keahliannya karena kami juga mendengar bahwa guru olahraga bisa jadi guru matematika guru matematika karena kurangnya hanya yang coba kami perbaiki insya Allah di 2024 pasti akan lebih baik nah untuk dinas pendidikan sendiri Pak apa harap Anda ke depannya dalam peningkatan kualitas pendidikan yang ada di kota Makassar kalau kualitas tadi kembali lagi bahwa guru-guru kita harus ditempatkan sesuai dengan bidangnya sesuai dengan kompetensinya dan juga guru-guru kita perlu ditanamkan bahwa ini eranya sekarang bukan lagi mengajar mungkin dulu perlu mengajar kalau sekarang mendidik kalau mengajar itu sekarang itu ada beberapa aturan yang memang sulit guru-guru kita karena keterbatasan diatur bahwa ada perlindungan undang-undang perlindungan anak jadi sudah diatur di situ jadi tidak ada lagi kekerasan jadi bagaimana caranya anak-anak sekolah kita siswa kita itu dididik ke arah yang baik ke arah yang lebih benar diajar juga sesuai dengan kemampuan guru-guranya oleh karenanya kalau saya tadi melalui dinas pendidikan selain sekolah kami bertanggung jawab bersama itu juga guru-guru harus sesuai dengan mendidik sesuai dengan bidangnya dan bisa meratakan dengan sekolah-sekolah oke jadi harapannya ke depannya untuk dinas pendidikan terutama untuk guru-gurunya ya Pak Dewan ya untuk guru-guru semoga bisa mendidik anak-anak sebagai penurus bangsa itu sesuai dengan bidangnya ya Pak Dewan ya baik nah ini kita mau tahu sedikit bocoran untuk pemilu 2024 ini untuk Pak Dewan sendiri akankah tetap maju di DPRD Kota Makassar atau seperti apa perjalanan politik tak di 2024 Pak Dewan silahkan mungkin bisa dijelaskan gak apa-apa silahkan saja Pak Dewan moment juga berapa subscribe-nya nih apa-apa followersnya 65 65 ribu 65 ribu alhamdulillah oke jadi ini 65 ribu yang menonton berarti ya jadi pada kesempatan ini saya Kas Rudi menyatakan siap mengabdi kembali untuk masyarakat khususnya Panakukang Manggala di Dapil Empat lewat Pantai Gerindra kembali supaya apa yang kemarin menjadi kekurangan misalnya di tahun 2024 kami bisa perbaiki dan kemungkinan dan saya optimis bisa lebih baik ke depannya optimis saya bisa lebih baik bisa tingkatkan lagi kerja-kerja saya di Dapil saya yang khusus Panakukang Manggala jadi jangan lupa dukung Kilei kembali Pak Dewan karena karena tanpa dukungan Pak Dewan tidak bisa melanjutkan lagi pertolongannya jadi kembali lagi ya Pak Dewan meminta dukungan terutama dan doa dari masyarakat-masyarakat terkhusus yang ada di Dapil Ta ya Pak Dewan Panakukang Manggala Panakukang Manggala oke Dapil Panakukang Manggala jangan lupa Pak Kas Rudi Partai Gerindra Partai Gerindra oke baik nah terakhir ini Pak Dewan apa saja harapan tak soal penyelenggaraan pemilu di tahun 2024 mendatang harapan kami dan mungkin karena melihat perjalanan pemilu sudah cukup panjang saya rasa apa namanya apa namanya yang pelaksana kegiatan ini khususnya KPU dia pasti sudah tahu apa yang menjadi kekurangan kekurangan dan saya melihat di 2019 itu sudah bagus dan saya juga optimis bahwa di 2024 itu pasti lebih baik karena sudah mempelajari kekurangan dan masalah yang ada di tahun sebelumnya di priori sebelumnya orang-orang kita itu juga yang duduk di situ sebagai pelaksana pemilu orang-orang kompeten juga mereka diseleksi untuk duduk di situ pokoknya orang-orang kompeten di bedanya dan saya yakin bahwa tidak mungkin dia melakukan kesalahan yang sama bodoh namanya kalau dia melakukan kesalahan yang pernah ada di tahun-tahun sebelumnya oleh karenanya saya optimis bahwa pemilu kita di 2024 lebih baik dari tahun sebelumnya priori sebelumnya dan pastinya juga masyarakat sebagai pemilih sudah pintar ya Pak Dewan ya sudah bisa pasti memilih sesuai dengan hati nurani mereka tidak ada lagi istilah serangan fajar ya memilih karena serangan fajar tidak ada lagi ya Pak Dewan selia pelaksana pemilu kita sudah aktif mengesosialisasikan baik itu KPU-nya sendiri maupun bawah seluruh bahwa aturan-aturan itu ada ada yang dilanggar ada yang kan kita ini sebagai warga negara Indonesia paling tidak aturan yang kita disini ada undang-undang yang kita harus patut nah itu konsen saya lihat baik itu KPU maupun bawah seluruh sebagai pengawas itu konsen memberikan pemahaman memberikan sosialisasi kepada masyarakat kita bahwa ada larangan ada hak dan kewajiban kita yang harus dipatuhi bahkan ini hari saya lihat KPU sudah melakukan parade bagaimana caranya pemilu yang lebih baik di 2024 pastinya harapannya pemilu 2024 lebih baik lagi dari pemilu sebelumnya ya terima kasih Pak Dewan sudah mau hadir hari ini sudah mau berbincang bersama sahabat-sahabat podcast yang ada di rumah terima kasih juga untuk sahabat podcast yang sudah menyaksikan obrolan kita hari ini jangan lupa videonya untuk di like di subscribe dan juga jangan lupa untuk di share dan sampai ketemu lagi di podcast Buka Tutup selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton